Saat ini kita tengah mengalami perubahan pola penyakit yang sering disebut transisi epidemiologi yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat penyakit tidak mudah atau PTM seperti struk, jantung, diabetes, dan lain-lain. Dampak meningkatnya kejadian PTM itu adalah meningkat dengan pembiayaan pelayanan kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah. Kemudian menurutnya produktivitas masyarakat, menurutnya daya saing negara yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Di Kabupaten Kutai Timur belum lama ini dianangkan program Masyarakat Hidup Sehat. Ketua Tim Penggerak PKK Kutai Timur NCUR Vilkasih mengatakan program hidup sehat ini mendapat apresiasi yang sangat besar. Apalagi jajaran Tim Penggerak PKK setepat juga berkomitmen mendorong ibu-ibu rumah tangga untuk senantiasa mewujudkan warga sehat sejahtera. Nah tentunya kita harapkan kita dengan kepemimpinan Bapak Bupati, Wakil Bupati yang sekarang ini, ibu satu istri mendampingi, ibu wakil mendampingi kebersamaan kita ini, ya tentunya mempunyai tujuan kita yang sama ya, mempunyai target ya, target apa yang harus kita capai untuk kepercayaan mereka. Sementara Wakil Bupati Kutai Timur Kasmini Bulang mengatakan kebijakan pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengakui jika gerakan masyarakat hidup sehat merupakan kerjasama multisektor dengan pembangku kepentingan. Bahkan tidak hanya itu, program dan serakan ini harus mendapat dukungan semua pihak, baik dari akademisi, LSM, atau dari sektor lain. Karenanya pemerintah Kabupaten Kutai Timur sangat mengapresiasi program ini sebagai upaya menjadikan Kutai Timur sebagai kota yang diindikasikan kota sehat. Saya pikir pemerintah sangat memberikan support ya kepada organisasi apapun itu yang sudah membantu pemerintah dalam mensukseskan program kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Hari ini juga ada peluncuran germas gerakan masyarakat hidup sehat. Saya pikir ini salah satu organisasi yang perlu disupport dan ini adalah organisasi positif. Pemerintah akan menge-support baik itu secara pembinaan maupun struktur dan juga mungkul nanti kita lihat APBD apa bisa masuk ke sana dan kita akan support. Gerakan masyarakat hidup sehat adalah gerakan bersama yang memiliki sasaran strategis mulai dari menurunkan beban beragam jenis penyakit, mengetarkan penurunan produktivitas, dan beban pembiayaan pelayanan kesehatan, selain diperbaikan lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat harus dilakukan secara sistematis dan terencana. Untuk itu gerakan masyarakat atau germas yang dicanangkan di seluruh tanah air menjadi sebuah pilihan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang terbaik. Karenanya untuk mewujudkan gerakan masyarakat hidup sehat ini diperlukan sebuah kampanye dan sosialisasi serta dukungan peran berpakai.